Intro Ya, nama Handaka Santosa begitu lekat dengan mal dan perbelanjaan. Empat dekade, ia setia mengarungi industri retail modern. Setiap pusat perbelanjaan yang dikelolanya menjadi trendsetter pada eranya. Lalu bagaimana likaliku Handaka Santosa melewati krisis ekonomi, bahkan kini pandemi, dalam mengelola bisnis retail? Apa kunci sukses Handaka mengelola hubungan dengan para tenan dan pelanggan? Kita akan bahas semuanya dalam CEO Talks bersama saya, Ahmad Murode. Berlayar melewati pandemi COVID-19 membuat semua sektor bisnis tertekan, termasuk sektor retail dan pusat belanja yang terpaksa merugi bahkan sempat hingga 90% karena penurunan daya beli dampak aturan pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat yang diberlakukan pemerintah. Namun pusat perbelanjaan sebagai subsektor retail harus tetap bertahan, mengingat ada 1,5 juta pekerja yang bergantung pada industri ini. Pusat perbelanjaan kian agresif menggarap penjualan daring, melengkapi layanan penjualan offline, memanfaatkan daya beli konsumen Indonesia yang berada di ranking 5 global sebagai negara dengan frekuensi belanja online tertinggi. Dan jurus ini pula yang dipakai Sogo Department Store sebagai pionir retail modern pertama di Indonesia bertahan melewati badai. Ya, saya sudah bersama jawaranya nih, jawara, mal dan pusat perbelanjaan Handaka Santosa, CEO Sogo Indonesia, yang juga merupakan pembina asosiasi pengelola pusat perbelanja Indonesia. Apa kabar Pak Handaka? Ini saya tadi sudah bilang ini jawaranya, Soko gurunya mungkin ya untuk industri retail modern di Indonesia. Sangat layak kalau misalnya bicara soal Pak Handaka. Pak Handaka, pertama-tama saya ucapkan happy belated birthday dulu untuk Sogo ya, 32 tahun begitu. Nah, Anda melihat perkembangan Sogo seperti apa sih, sampai bisa bertahan melewati berbagai cobaan, begitu tantangan dalam 32 tahun? Kalau kita lihat ya, ada istilah yang kita harus tahu, retail is detail. Oke. Jadi retail ini sebenarnya menarik, kalau kita menyukai hal-hal yang detail yang ada di dalam retail ini tadi. Kenapa? Karena retail ini berinteraksi dengan konsumen. Jadi karena sumbernya konsumen, jadi kita harus tahu tentang konsumen, sehingga kita harus tahu tentang apa-apa yang menjadi minat, apa-apa yang menjadi tren, dan segala sesuatu yang terkait dengan konsumen atau konsumsi domestik tadi. Oke, jadi itu kuncinya ya, terus-menerus konstan mempelajari konsumennya, bagaimana kemudian menjawab apa yang dibutuhkan oleh konsumen, itu resep Sogo bertahan 3 dekade di Indonesia. Betul, jadi Sogo ini harus selalu adjust, menyesuaikan diri, baik dengan keadaan suasana setiap ada perubahan, ataupun juga dengan gaya hidup atau lifestyle yang ada, di mana itu dipengaruhi juga oleh budaya lokal, oleh keadaan ekonomi, dan juga pengaruh dari luar negeri. Karena sekarang apalagi setelah 40 tahun, retail modern ini berkembang di Indonesia. Kita mulai retail modern ini kan sejak dibukanya, Plaza Indonesia tahun 1990 ya, jadi udah cukup lama. Iya betul, nah ini di tangan saya pemirsa, ini ada daftar gerai-gerai Sogo, ini banyak sekali di Jakarta saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 tempat di Jakarta, total ada 19 gerai Sogo, dan kemudian kalau kita gabung dengan PT Panen Lestari Internusa, ada 2 gerai seibu ya, dan 1 risu nafayat, begitu ya. Dan 1 lagi, alun-alun Indonesia. Oh iya, ini juga alun-alun Indonesia ya. Mungkin bisa diceritakan, apakah Sogo ini sendiri sudah punya rencana untuk buka gerai lagi, begitu di mana, dan kemudian tahun inikah, atau bagaimana? Jadi memang retail, terutama department store, ini kita mesti lihat bagaimana perkembangan yang ada, bagaimana kaya hidup, bagaimana dengan adanya COVID-19, pandemi selama ini, dan juga kita memperkirakan ke depannya seperti apa. Karena itu, memang untuk retail, keadaannya memang terpengaruh sangat berat oleh keadaan pandemi COVID-19 ini. Namun bukan berarti kita berhenti di dalam berkarya. Kita terus mengusahakan sesuatu pertumbuhan, dan dengan melihat potensi dan tren ke arah ke depannya. Kalau kita evaluasi, baru saja kita membuka Seibu di Perlindungan Tiga, dengan besaran yang memang tidak seperti biasanya, jadi dalam ini lebih kecil, compact, tetapi kita memadukan antara fashion, dan juga dengan beauty ya. Di situ, customer bisa mendapatkan apa yang diperoleh. Dan tentunya, orang waktu itu juga bertanya, keadaan gini kau buka? Memang kita juga ingin menyediakan sesuatu yang baru untuk customer. Dan ke depannya, tentunya juga kita terus mengamatiin, saat daerah-daerah yang memang terus tumbuh, namun mereka juga belum memiliki department store yang menjadi tujuan belanja customer. Terutama ini, kalau saya perhatikan, di Indonesia Timur belum ada ya Pak ya? Saat ini, di Timur kita ada di Balikpapan, dan Samarinda. Di tengah-tengah kita ada di Medan, di Bali, di San Plaza dan juga Delipat. Oke, nah kalau kita bicara di era sekarang, posisi Sogo sendiri, sebagai salah satu pionir ya, retail modern, di antara para kompetitor, itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa digambarkan, atau mungkin boleh sebut nggak? Siapa sih sebetulnya, apa namanya kompetitor langsung dari Sogo? Jadi sebetulnya, dari segi policy dari perusahaan sendiri, kita saat ini ada Galoris Lafayette dengan segmen yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada Seibu dan juga Sogo. Dan Sogo pun kita memang differentiate menjadi beberapa segmen. Oke. Seperti misalnya Plaza Senayan, di situ kita bisa mendapat luxurious branded ya, baik itu perfume, baik itu kosmetik, dan kadang-kadang di tempat lain kita menyesuaikan dengan tadi, kebutuhan lokal gitu. Kita tidak bisa paksakan customer harus sesuai dengan produk kita, tetapi produk yang akan disesuaikan dengan selera customer, jadi customer waktu masuk, dia bisa memperoleh apa yang diinginkan. Jadi itu yang kita coba untuk bisa sesuai dengan kebutuhan customer mahalahan, yang tadi saya ingatkan tentang alun-alun, di mana di situ isinya semua hindi graph, dan produk dalam negeri. Dan di alun-alun ini yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini, kita tidak hanya berkutup pada hindi graph, kerajinan, dan lain-lain, tenun, dan lain-lain. Tapi kita juga barusan membuka satu spot yang produk dalam negeri, yaitu Aztec. Jadi dari Alan dan Susi Teknologi. Oh iya, siap, siap. Rakyat ya, rakyat butangkis. Jadi kita ada baju, ada anak olahraga, jadi kita juga harus membawa tren gaya hidup. Kehidupan sekarang mulai dengan olahraga yang lebih, ya kita harus diakadir rialun-nalun, jadi tidak tertutup hanya kepada kerajinan. Tapi memang kalau saya perhatikan, Sogo ini memang benar-benar merangkul UMKM ya. Itu di gerai-gerai juga tampaknya memang banyak sekali memberikan kesempatan kepada para desainer, para perajin dari Indonesia, lokal begitu ya, untuk bisa memamerkan produk-produknya di sana. Kalau berbicara tentang UKM yang ada di Sogo, itu sebetulnya sangat menyentuh dan sangat membanggakan kita. Bukan bangga dari keuntungan yang diperoleh. Tapi bagaimana kita bisa menerima suplai UKM masuk, kemudian dari satu toko jadi dua toko. Dua toko suplai ini bisa lebih banyak lagi, dan mereka menjadi suplai yang kuat. Nah, di situ tak adalah satu kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan keuntungan. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian Sogo, sebetulnya secara top of mind, kalau bicara soal pusat perbelanjaan, tempat belanja, itu bisa dikatakan ada di atas ya, dari konsumen Indonesia. Di masyarakat, lekat sekali image Sogo sebagai pusat perbelanjaan di Indonesia. Tapi kalau kita perhatikan juga nih, bahwa kalau department store itu kan jualannya adalah, ya apa namanya, bisa dikatakan pengalaman berbelanja. Jadi mungkin orang juga melihat produk display-nya seperti apa, kemudian juga pengalaman-pengalaman ketika transaksi, ya kan, dan kemudian return policy, dan sebagainya. Itu inovasi-inovasi apa sih yang kemudian dilakukan Sogo untuk bisa memuaskan para pelanggan? Kalau berbicara tentang retail, memang benar-benar Mas Sodi, ini menarik sekali. Kalau kita flashback kembali ke tahun 90, Sogo pertama kali dibuka di Indonesia. Pada waktu itu, pembangunan Indonesia sedang terus menanjak. Dan mereka, banyak orang yang mempunyai uang. Mereka ingin membeli produk-produk yang biasa sesuai dengan kelasnya mereka. Tapi produk itu nggak ada di Indonesia. Jadi mereka selalu ke Singapura, belanja bertas-tas, dan bawa pulang ke Indonesia. Itu kan devisanya habis. Karena dengan adanya Sogo, kami mengkombinasikan perpaduan komplimen antara produk loka dan produk import. Sehingga bagi mereka yang mau beli, bisa sesuai dengan segmennya. Dan nggak perlu kemana-mana, seperti misalnya kosmetik. Mereka yang dulu sekolah di luar negeri, di Amerika, di Jepang, kembali ke Indonesia, tentunya sudah terbiasa memakai itu. Ataupun produk aksesoris, dan lain-lain. Nah, kalau kami bisa menyediakan, maka orang tidak perlu ke luar negeri lagi. Dan devisanya terhemat. Karena kalau ke luar negeri, bukan hanya belanja, menginap bayar dolar. Makan bayar. Jadi kita sekarang cegat di Indonesia, makanya dan suasana terus berubah, berkembang. Sehingga kami bangga kalau bisa menjadikan Indonesia sebagai shopping tourism destination. Di segmen berikutnya, ini kita akan bahas soal bagaimana kemudian tokoh-tokoh fisik itu berjuang menghadapi belanja online. Ini yang jadi tren nih. Pak Handaka, pemirsa, tetap lah bersama kami di Siotalks. Terima kasih. 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 online bisnis kita toko-toko ini juga lebih banyak di improve dan lebih banyak lebih memperhatikan konsumen ya kalau kita perhatikan ini saya bahkan lagi buka ini map clubnya untuk Sogo begitu ya, oh ada diskon 32% ya Pak, oh ini 32% mungkin sesuai dengan ulang tahun ya Pak ya dan kemudian Whatsapp ini Sogo Click and shop ya Pak ya, nah itu juga lebih mudah kalau mau belanja gampang sekali tinggal lewat ini dan kemudian juga ada aplikasi namanya Plink ya Pak ya, ini e-wallet untuk grup PT Panelistari mungkin bisa dijelaskan sedikit jadi dengan adanya Plink, bagi mereka bisa bertransaksi lebih mudah ya pembayaran di situ, sehingga semuanya bisa lebih mendukung lah agar customer ini bisa melakukan online dengan lebih baik lagi jadi dengan adanya Plink itu benar-benar mendukung program digitalisasi untuk Sogo Department Store dan PLI secara keseluruhan oke, tapi kalau kita bicara soal perubahan perilaku konsumen belanja online sebagainya apakah kemudian ini hanya didorong oleh pandemi saja atau Anda melihatnya this is the future begitu bahwa ke depan nanti ya mungkin belanja online sudah melebihi dari orang belanja langsung ke Department Store yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya penjualan online ini sudah lebih dari double namun kalau dibandingkan dengan keseluruhan volume sales yang ada ini belum mencapai 10% karena itu, karena trennya ke arah online kita sekarang push untuk promosi-promosi di online kan sekarang banyak sekali apalagi kita bekerjasama dengan apa, fasilitas pembayaran dengan diskon yang lebih dengan kegiatan-kegiatan lain tentunya ini akan lebih bagus lagi namun tidak boleh ditutup bahwa kita juga harus banyak atensi banyak perhatian untuk improve di toko kita yang offline tadi seperti misalnya daya hidup sekarang berubah orang lebih banyak memperhatikan untuk home decoration untuk memperhatikan kesehatan karena banyak WFH juga sekarang ya, karena banyak WFH jadi itu kita sekarang lebih banyak juga di toko kita kita percantik kita juga adakan renovasi kemudian produk juga sudah di adjust ke arah itu bagaimana sekarang kalau kita ke soko Plaza Senayan atau ke soko Kota Kasab Langka kita bisa membeli furniture dimana dulu-dulu di department store kita tidak jualan furniture secara full range ya sekarang bisa didapat semua ada furniture selain bedding ada juga home accessories ada lukisan jadi semuanya bisa-bisa dipilih di situ ya mungkin ini sesuatu yang dulu tidak terbayangkan soko kemudian menjual furniture menjual bedding dan sebagainya dan sekarang seperti itu tapi memang ya harus adjust ya dengan kondisi dan segala macam jadi artinya kita di dalam health kesehatan dan kecantikan kita terus improve kita di dalam suku sendiri kita ada toko boots jadi ini bisa melayani apotek bisa melayani vitamin obat semuanya ada di situ selain kecantikan ya oke dan kemudian kalau dengan begitu artinya tidak perlu khawatir untuk gerai-gerai fisik dan sebagainya itu akan terus ada ke depannya maksudnya tidak akan tergerus dengan budaya belanja online ini saling komplimen menurut saya tadi minat dari customer atau kayak hidup customer kedua trend secara kebutuhan memang ke arah online jadi memang paralel jadi kita juga genjot onlinenya tetapi offline-nya diperhatikan karena kita tahu setiap tahun kita membutuhkan adanya kenaikan sales karena kita kan juga harus memperhatikan biaya hidup kita harus memperhatikan semua pengeluaran apalagi seperti saat ini kan kalau kita juga siap-siap kalau biaya semuanya naik lesek naik bagaimana kos kita jadi kita terus mengusahakan agar penjualan ini bisa kita perhatikan dan ya mungkin ada juga hal-hal yang tadi ya tidak bisa ditawarkan oleh marketplace misalnya ya tadi interaksi ya kemudian juga interaksi antara penjual dengan pembeli itu kan tidak bisa ditawarkan dalam online dan kemudian juga tadi pengalaman berbelanja langsung bahkan sekarang banyak sekali sebetulnya orang-orang yang kalau misalnya tampilan atau produk display dari toko-toko itu bagus dan dalam tanda kutip instagramable orang malah justru menjadikan itu sebagai tempat wisata foto-foto kemudian jadi background selfie mereka dan sebagainya begitu jadi itu salah satu magnet kenapa kemudian orang masih tetap datang ke pusat perbelanjaan begitu ya Pak Hanaka ya jadi kita terus melakukan dan improve peningkatan di dalam komunikasi kita dengan customer sehingga ada penjualan online dan juga menggunakan sosial media lebih intens sehingga mereka merasakan adanya komunikasi dan informasi itu yang penting untuk konsumen oke Pak Hanaka kita akan break dulu kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya komisian telah pasang bersama kami di SEO Talks selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua sektor bahkan mungkin salah satu yang terdampak adalah retail modern pusat perbelanjaan dan sebagainya Anda bahkan saya ingat sekali saya pernah baca di salah satu webinar Anda bilang curhat begitu ya bahwa retail modern ini lagi nangis bombay itu mungkin bisa diceritakan ketika awal-awal pandemi kemudian PPKM PSBB nya levelnya tinggi itu seperti apa struggle yang dihadapi oleh pusat perbelanjaan sebetulnya kalau kita bicara tentang permasalahan kita ngadepinya sudah berkali-kali ya mulai tahun 98 crisis ekonomi tahun 2008 waktu supreme mortgage dari Amerika masalahnya terus kita terbiasa dengan gelombang namun COVID-19 ini benar-benar satu hal baru yang di luar dugaan yang biasanya kita hanya bayangin lihat film ya kayak waduh ini satu hal yang nggak mungkin terjadi tapi ini terjadi kepada kita semua dan satu hal yang berat adalah apa pada waktu semuanya ditutup tentu berarti tidak ada uang masuk dan kita hidup dari cash flow yang ada bayangin tidak ada uang masuk tapi cash out harus bayar BPJS harus bayar bayar uang sewa ya gaji harus bayar semuanya harus bayar gitu ya kan kalau mengenai sewa kepada pusat belanja masih bisa negosiasi tapi yang basic-basic ini kan tetap harus dibayar lah itu gimana itu benar-benar satu apa istilahnya sadar hal yang kita tidak duga makanya kita bisa melewatin itu kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa semuanya bisa terlewatin dan mengarah ke arah yang lebih baik namun pada waktu pandemi selain kita ketakutan dengan cash flow yang nggak ada dan kita tetap harus bayar ya BPJS nggak bisa ditunda kan betul harus tetap bayar jadi adalah apa namanya rasa manusiawi kita juga yang merasa sangat tertekan bagaimana keadaan retail retail ini barangnya puluhan ribu potong di dalam toko dimana kalau kita diamkan debu dan kulit juga berjamur baik itu tas baik itu sepatu dan semuanya harus dirawat jadi kita tetap bagaimana bisa mengatur menggilir karyawan sebagian besar di rumah tapi sebagian ketiga tetap harus masuk dan bergilir untuk bisa membersihkan untuk bisa merawat dan lain-lain disitu tuh bagaimana kita terlihat bagaimana kita sebagai satu perusahaan bisa menjalani semuanya dengan baik walaupun kadang-kadang dalam hati menghadapi pandemi ini memang satu berat di finansial kedua bagaimana dengan karyawan kita ini kalau gak dibersihin barang lusa kalau dibersihin kan juga harus digilir jadi benar-benar digilir dan juga pada waktu karyawan datang bagaimana kita sebagai pimpinan bersikap apakah tinggal tunjuk dan memerintah nah bagaimana waktu itu saya juga dalam keadaan dicutup pun kami tetap datang yang bertugas walaupun cuma 20 orang bagaimana kita datang dengan membawa ya kue yang tentunya gak seberapa tapi bagaimana kita bisa menunjukkan support eh kita ini bersama-sama menunjukkan perhatian ya jadi membentuk apa tim merasakan satu apa satu tim yang hidup itu juga penting selain menghadapi masalah keuangan juga bagaimana membangun semangat anak-anak bahwa kita ini satu dan ayo ini tentunya gak lama kita sebentar waktu itu kita pikir 3 bulan yang pertama tapi 2 tahun lebih dan kalau bicara soal cash flow ini saya dapat data di semester 1 2020 induknya Sogo PT Mitra Adi Perkasa aja rugi 407,93 miliar padahal periode sama tahun sebelumnya malah untung 499 miliar artinya ini kan shocking sekali begitu nah kalau Anda mungkin bisa dijelaskan sedikit kinerja keuangan dari Sogo sendiri di masa pandemi dan mungkin kita segera akan keluar dari pandemi itu gambarannya seperti apa Pak? jadi kalau dilihat memang sampai dengan Februari terus terang saya masih mempunyai planning eh saya kepingin ke Makassar untuk lihat-lihat saya kepingin ke Palembang untuk ada mempelajarin kemungkinan kita membuka Sogo di sana dan tidak terasa tahu-tahu di bulan Maret sudah mulai menurun salesnya tinggal 50% dengan sales yang 50% tentunya berat sekali buat kita dan disitu kita bisa lihat bagaimana kebesaran Tuhan bagaimana kita harus merencanakan sesuatu berdasarkan kepada kehendak Tuhan ya tahu kita Februari masih rencani tahu-tahu Maret jangankan rencana semuanya tiarab kita bisa bilang dan ini kita terus kesempatan untuk seperti yang tadi kita bahas bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan online karena tetap ada kebutuhan ya kan seperti orang tetap butuh mau ganti bantal karena bantalnya udah rusak dan mereka order lewat online untuk membeli produk itu nah secara keseluruhan sendiri kan sebetulnya kalau kita lihat pusat perbelanjaan mal begitu ya tingkat okupansinya ini saya punya data juga ini dari Colliers International Indonesia untuk Jakarta saja sekarang 2021 70,9% bahkan sebetulnya sebelum pandemi pun sudah ada penurunan begitu katanya Pak itu apa? apa yang terjadi? kenapa seperti itu? ya jadi ya walaupun saya bukan pengurus di APBBI tapi kami tetap mengelola mall dan juga saya lebih banyak di retailnya kalau kita lihat memang keadaan okupansi pusat belanja ini menurun drastis pada waktu pertama di bulan Maret karena gak semua mempunyai backup cash flow sehingga bagi mereka yang tidak bisa bertahan mau tidak mau akan menyetop operasionalnya memperhentikan karyawan dan menutup apapun yang terjadi karena tidak ada cash untuk membackup dan kalau dilihat setelah April, Mei, Juni tahun 2020 mall ini ditutup kami mengharap sudah akan buka terus dan kemudian terjadi lagi di tahun 2021 ya kalau gak salah di Juli, Agustus terjadi lagi jadi memang pengisian di pusat belanja agak sedikit terganggu dan memang ada juga tenant yang baru yang masuk seperti merek-merek baru yang belu dulu belum pernah buka karena tidak ada kesempatan karena full sekarang mulai bisa masuk untuk mengisi jadi ada positifnya juga untuk pusat belanja dengan adanya merek-merek baru yang masuk namun juga sebetulnya okupansi belum bisa mencapai seperti yang lalu tapi kalau bicara soal secara umum soal okupansi mall sendiri masih diropang oleh FNB ya Pak? FNB? jadi gini kalau dulu FNB itu kan paling 20% 30% kemudian paling kumpul di food court aja tapi sekarang kan udah berubah ya karena untuk bertemu untuk meeting point kita perlu juga untuk makan mau gak mau makan itu satu keharusan jadi FNB sekarang porsinya juga mulai meningkat dan kalau dulu dikelompokin yang tadi Mas Jodi bilang di food court sekarang di setiap lantai kita akan break lagi Pak Handaka kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya Pemirsa Retaplah bersama kami Pemirsa Retaplah selamat menikmati Pemirsa Retaplah Pemirsa Retaplah Pemirsa Retaplah Kembali di Siotalk saya masih dengan Pak Handaka Santosa Pak Handaka ini kalau kita lihat tren data COVID mengembirakan ya Pak COVID-nya melandai dan kemudian ya pemerintah terus-menerus menyiapkan berbagai hal untuk bisa berpindah dari pandemi ke endemi begitu nah ini sejauh mana kemudian dampaknya terhadap pusat perbelanjaan secara umum apakah sudah mulai terlihat ada peningkatan pengunjung ya jadi pusat belanja dan retail secara bersama-sama kompak bahwa karyawan yang tidak belum vaksinasi dua kali tidak boleh masuk tentu satu dan kedua dengan adanya apa yang kami lakukan konsumen atau customer ini merasa lebih aman dan mereka akan datang dan untuk selanjutnya kita akan terus menjaga implementasi dari protokol kesehatan ini dengan lebih baik sehingga customer itu juga merasa akan lebih aman sehingga dengan adanya itu tentunya kunjungan ini akan terus naik dan terus akan mencapai titik normal seperti di tahun 2019 itu yang kita harapkan tapi kalau ini kemarin baru lima hari yang lalu ya ini teman mantan teman Bapak di PPB ini Pak Alfonso Widjaya bilang ya kalau misalnya sekarang kapasitas mal misalnya 75% itu untuk mencapai 75% saja susah katanya bahkan weekend pun belum tentu mencapai seperti itu kalau dari kacamata Anda sendiri apa sih yang menyebabkan masyarakat masih enggan apakah tadi belum terlalu confident untuk kembali ke mall atau seperti apa jadi banyak masyarakat yang wait and see jadi mereka ingin belanja mereka ingin bersosialisasi tetapi mereka juga lihat beberapa minggu yang lalu pun masih tinggi tapi dengan sekarang udah mulai melandai dan turun terus terus dan terlihat seperti endemi lagi jadi bukan pandemi tetap ya itu yang akan mendukung agar mereka akan datang lagi saya sangat yakin bahwa dalam pada waktu mereka turun ini paralel dengan minat daripada customer untuk bisa keluar dan berbelanja lagi memang keadaan mencapai 75% pun masih belum bisa itu yang masih sulit jadi kami tetap confident dan tetap disiplin malahan untuk Sogo sendiri saya selalu menekankan ke setiap store manager jadi kita nggak bisa loh hanya lihat di luangan penjualan karyawan harus mau pakai masker karyawan harus pakai sanitizer dan lain-lain tetapi di belakang di dapur yang kadang-kadang orang lupa itu harus dilihat dari CCTV juga gitu bagaimana karyawan ini pada waktu mereka sholat mereka pada waktu ganti baju semuanya menggunakan prokes yang ada dan kalau kita perhatikan juga sebetulnya angkanya ini ada perbaikan ya Pak ya 2020 katanya rata-rata kunjungan itu 50% 2021 60% nah target 2022 itu 70-80% nah ini kan sebentar lagi ya mungkin bisa dibilang masa panen nih karena ada apa namanya Idul Fitri dan kemudian sebelumnya juga tentu saja bulan puasa seberapa besar itu bisa mengatrol tingkat apa namanya kedatangan pengunjung ke pusat perbelanjaan dengan adanya apps peduli lindungin jadi jumlah yang masuk akan terkontrol jadi tidak akan bisa melebihin dari total apa kapasitas yang diperbolehkan ruangan yang ada namun dengan adanya sampai saat sekarang pun belum bisa mencapai tidak bisa membuat kita selalu pesimis juga karena itu kita selalu merubah-rubah seperti yang tadi saya bilang di kita sekarang kayak Plaza Senayan Sogo itu kita ada ada furniture index living mall kita ada booth malahan Sepora pun kita masukin ke dalam Sogo ya itu membuat mereka akan berkunjung karena pilihannya ada di situ semua dan ini saya tetap optimis tentunya dengan lebih banyak disiplin untuk kunjungan bisa naik dan bisa mencapai paling tidak 75% di semester pertama kalau ini memang nanti tepat apa yang ada dan yang terkena COVID ini juga tetap melantai turun saya sih yakin bahwa semester kedua di situ adalah pemulihan untuk selanjutnya oke dan ini kan kalau misalnya ketika pandemi melanda tentu saja retail pusat perbelanjaan itu harus beradaptasi ya kan tadi ada beberapa syarat prokes dan sebagainya kemudian nanti ketika pandeminya sudah resmi begitu ya pemerintah mengumumkan jadi endemi apa yang akan berubah Pak? kita tetap mempunyai protokol kesehatan yang harus kita laluin harus kita jalankan sehingga jangan membuka peluang sedikitpun untuk adanya kenaikan mereka yang terkena COVID lagi oke jadi tetap harus pakai masker dan sebagainya itu tetap harus di apa namanya oleh ini ya dan saya selalu mengingatkan seluruh jajaran di bawah saya Anda pimpinan Anda punya kewajiban untuk melakukan pengawasan jadi kalau sampai Anda laleh itu dia salah gitu jadi pimpinan yang punya otorite nah itu kesempatan untuk bagaimana bisa mengawasin dan melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan nah tentunya tentang masker dan lain-lain secara bertahap tentunya akan dibuka dan akan dibebaskan sampai keadaan normal kembali namun artinya memang membanjiri pasar Indonesia seberapa besar sebetulnya concern Anda terhadap hal ini ya sebetulnya ini sebenar-benar sangat tragis kalau saya lihat polisi-polisi yang dilakukan oleh pemerintah mungkin polisi dari atas ke bawahnya beda implementasi seperti tadi yang saya bilang bahwa produk impor dan produk lokal itu merupakan komplimen sehingga semua orang yang ada di Indonesia atau datang ke Indonesia bisa berbelanja tidak berbelanja di luar negeri nah yang menjadi pesaing produk-produk kita lokal UKM terutama adalah produk-produk murah yang dibawah harga kalau kita lihat di pasar misalnya ada jilbab yang cuma 10 ribu ada produk ini yang murah sekali nah itu yang harusnya bagaimana kita bisa menghalangin untuk di jam menjadi pesaing produk UKM jangan dihalangin produk-produk bermerek yang memang ada segmennya yang dimana kita bisa menggunakan mereka yang mempunyai uang lebih untuk berbelanja di dalam negeri terus pertama kemudian kedua dengan adanya penerapan atau polisi yang kurang tepat malahan sampai sekarang terjadi adanya produk import pakaian bekas gitu mungkin dengan door-to-door dengan cara lain yang tetap bisa masuk jadi yang di shoot yang ditembak itu nggak tepat yang ditembak malahan barang bermerek yang ada konsumennya yang kalau tidak ada di Indonesia mereka bisa lewat jasa penitipan pembelian produk di luar negeri tapi yang menjadi pesaing produk UKM tetap tetap ada oke bukankah ini beberapa waktu lalu November 2021 Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kan sudah membelakukan biaya masuk ya Pak sampai 3 tahun ke depan ada 134 post tarif yang akan kena biaya masuk impor tambahan apakah ini masih kurang untuk bisa membendung serbuan barang-barang impor murah tadi kalau bicara tadi BMTP atau biaya masuk tindakan pengamanan atau kita sebutnya dengan safeguard memang sebetulnya kami merasa ini kurang tepat masih kurang kenapa kita lihat data sekarang produk impor ini pakaian masuk ke Indonesia biaya masuknya berapa 25% oke sudah kena 25% masih kurang ditambahin lagi bervariasi antara 20 sampai 60% ya nah disitu tentunya akan sangat memberatkan dari konsumen sedangkan konsumen sekarang ini kan seharusnya bagaimana bisa membeli produknya di Indonesia dengan mudah sekarang mereka terpaksa memberi ke luar negeri dan lewat jasri tadi kalau jasri tidak membayar PPN tidak membayar biaya masuk sedangkan kalau agen tunggal di Indonesia untuk import sangat ketat dengan compliance harus tidak boleh Spanyol Spanyol itu separuh nyolong jadi ini berat sekali berat sekali dan saya gak tahu apakah mengeluarkan safeguard atau BMTP kemudian apa yang satu lagi yang sekarang sangat berat PPN akan dinaikkan mulai 1 April ini PPN dinaikkan dari 10% jadi 11% apa belum cukup beban dari masyarakat dengan adanya tadi kenaikan-kenaikan yang seharusnya gak naik ya itu yang harusnya pemerintah meninjau apakah mungkin ini diundurkan malahan kalau ada kalau ada konsen dari pemerintah harusnya dibatalkan dulu lah lihat-lihat keadaan oke ini sepanjang dialog kita kita sudah ngomongin soal sogo soal pandemi dan kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga nah di segmen terakhir ini kita akan lebih kenal sosok Handaka Santosa ini seperti apa orangnya dan mungkin berbagi pengalamannya ya selama berkarir 40 tahun lebih di retail modern pemirsa tetapkan bersama kami selamat menikmati selamat menikmati kembali di SEO Talks di segmen terakhir kita akan lebih kenal lebih dalam sosok Pak Handaka Santosa Pak Handaka ini bahkan pengalaman Anda di retail itu sudah lebih panjang daripada usianya sogo sendiri begitu ya dari 81 ya Pak ya kalau tidak salah ya artinya sudah tahun ini masuk 41 tahun apa sih sebetulnya yang membuat Anda begitu cinta dengan dunia retail modern ini tentunya semua tidak lepas dari garis tangan ya sudah ditaknirkan tapi ada orang kemudian kan yang misalnya let's say 5 tahun pindah sektor ah gitu coba di bidang lain atau bagaimana Anda konsisten kenapa jadi kalau kita lihat gini dalam kita berkarir sebagai profesional tentunya kita harus punya hati untuk bisa mencintai apa yang Anda tanganin bukan hanya untuk bekerja dan mencari fasilitas yang lebih baik gitu tapi dimana kita disitu bisa duduk bisa happy dan kita bisa membina sesatu teamwork yang baik termasuk bagaimana kita bisa mempengaruhi semua tim atau bawahan kita untuk bisa meningkatkan cara kerja mereka jadi itu jadi itu yang sebetulnya merupakan satu utama dalam kita berkarir sebagai profesional nah ini menarik kalau bicara soal teamwork begini Anda tuh sebetulnya selama 40 tahun lebih begitu ya Anda berkarir di retail modern ini apa kemudian gaya kepemimpinan yang selalu Anda terapkan itu selalu menjadi apa ya bisa dikatakan konsisten Anda pegang prinsipnya seperti apa Anda ingin dilihat sebagai atasan yang seperti apa yang saya inginkan sebetulnya di dalam berkarya adalah yang tadi saya sebutkan secara bersama-sama kita maju enggak bisa kalau hanya pimpinan ini yang maju sedangkan yang di bawah kita tekan-tekan tapi tentunya dengan adanya keterbatasan seperti tadi adanya kadang-kadang krisis ekonomi kadang-kadang adanya sesuatu hal yang mengganggu sales tetapi itu bukan alasan untuk tidak memperhatikan ke bawah banyak hal yang saya ingin lakukan adalah untuk bagaimana bisa meng-create kebersamaan di antara kita dan itu coba saya konsisten bukan hanya pencitraan seperti misalnya yang tadi saya sampaikan pada waktu pandemi pun pada waktu toko-toko mall semua ditutup kita tidak bisa operasinya kalau karyawan datang apa sih yang saya perbuat saya akan ada di situ saya akan datang dan secara bergantian tentunya saya tidak bisa hadir di semua gerai tapi intinya adalah hadir tidak hanya duduk di rumah santai tapi kemudian memberikan dukungan meningkatkan moral daripada karyawan yang masuk di hari itu satu hal yang saya notice juga anda ini jabatannya banyak sekali ya ini anda pernah di APPBI anda pernah jadi ketua anda pernah jadi masuk dewan pembina sekarang juga masih di HIPINDU sekarang anda juga ada di APINDU ada di APREGINDU ada di ya dan kemudian di KADIN juga anda anda memang hobi berorganisasi atau gimana banyak sekali jabatannya jadi sebenarnya kalau ngomongin itu juga geli juga apa yang saya lakukan bukan karena hobi di organisasi namun orang biasanya melihat saya konsisten di dalam melakukan apa yang ada sehingga ketika dibutuhkan tentunya saya harus siap untuk bersama-sama tekan usaha yang sejenis ini untuk bisa bergerak ke depan seperti contohnya APREGINDU ini juga organisasi yang belum beberapa tahun dibentuk karena kebutuhan bersama-sama untuk bisa berkomunikasi bagaimana merek global ini bersaing antar negara antara Indonesia dengan Singapura misalnya kalau ke Singapura kok semuanya ada ya kok fashionnya nomor satu di sana ya tapi kita buat seperti misalnya sekarang ini Makin Spencer fashionnya nomor satu ada di Indonesia juga harganya tidak lebih tinggi dari Singapura nah tetapi dengan adanya kebijaksaan unsafe guard dan lain-lain ke depannya saya tentunya kurang tahu karena ini adalah peraturan pemerintah yang harus kita tepatin tapi dulu arah kita adalah kepada shopping destination tadi dan apa yang kita lakukan ini sebetulnya lebih kepada melayanin lah apa yang Tuhan taruh saya untuk bisa bekerja dengan baik bisa berfungsi kalau kita hanya fokus di dalam kerjaan saja saya rasa banyak orang bisa tapi bagaimana juga bisa bersama-sama dengan teman untuk usaha yang sama ini untuk bisa bergerak untuk improve oke Pak Handaka ini sebulan lagi Anda ulang tahun ya ini sebulan lebih lah 20 April Anda genap berusia 66 tahun tapi kalau saya perhatikan masih fresh masih bugar begitu artinya meskipun super sibuk begitu dan kemudian tadi pegang beberapa jabatan di berbagai organisasi itu rahasianya apa sampai ya sudah mau usia 66 tapi Anda terlihat masih fresh masih bugar ya sebetulnya kalau dibilang usia sudah cukup tua ya namun karena adanya semangat untuk bisa melakukan sesuatu yang berfungsi dan juga tentunya ini tidak lepas dari dukungan keluarga ya dimana keluarga saya istri dan anak-anak juga bisa melepas untuk saya sebagai suami atau orang tua ini bisa melakukan sesuatu yang memang ada faydahnya gitu jadi mungkin juga salah satu hal yang membuat Anda fresh dan bugar olahraga ya Pak jadi kalau ngomong olahraga saya tidak pernah golf saya tidak tennis saya tidak naik sepeda saya tidak fitness saya tidak lari tapi pada waktu saya keliling saya jalannya cepat jadi ya kalau Sogo kayak di Plaza Senayan ada 5 lantai Anda naik gini aja udah jadi ini resepnya kenapa kemudian apa handakah ini meskipun tadi tidak pernah olahraga tapi ternyata olahraganya adalah keliling mal begitu ya Pak iya biar gimana pun itu kan kardio buat orang juga mungkin kadang-kadang jalan-jalan di mal apalagi kemudian bawa belanjaan dari Sogo itu ibarat ngangkat beban dibilang seperti itu jadi kardio-nya seperti itu tapi menarik juga kalau bicara soal dukungan keluarga begitu saya ngutak-ngatik Instagramnya Pak Handaka ini mohon maaf ya Pak tapi keperluan saya saya ingin mengenal Pak Handaka secara lebih detail begitu apa namanya liburan-liburan masih suka dilakukan begitu ya katanya kalau tidak salah dua minggu lalu sempat dengan Bu Esther ya ke Bali dan awal tahun kalau tidak salah sempat ke Amerika juga ketemu anak cucu betul ya kalau bicara keluarga tentunya ini adalah satu sebagai dasar saya untuk terus semangat dan untuk terus berkarya seperti misalnya anak menantu saya dua orang ada di Australia dan cucu-cucu semua di sana jadi saya di Indonesia dengan keluarga dan anak paling kecil karena kita tidak bisa ke Australia jadi kita dua tahun tidak ketemu akhirnya cari jalan oke mereka ke Amerika saya ke Amerika jadi kita ketemu jadi ketemunya malah di Amerika bukan di Indonesia atau di Australia dan pulangnya mereka semua ke Australia kami saya istri dan anak karena menarik momen-memen itu dibagikan di akun media sosial Instagram dari Pak Handaka tapi kalau Anda pemirsa kalau Anda ngecek Instagramnya Pak Handaka itu mungkin Anda bisa keliru gitu dipikir ini adalah admin dari ini karena banyak sekali promo-promo Pak saya coba lihat promo-promo Sogo alun-alun Indonesia Galeris Lafayette ini harus Anda gajinya harus double nih Pak karena postingan Instagram Anda pun kayaknya banyak sekali dengan Kinokunia bahkan juga Anda sering itu ya promosikan jadi sebetulnya dengan saya mencoba membawa itu ke Instagram sebenarnya bukan ingin jualan tapi supaya customer ini mendapatkan benefitnya kalau nggak tahu kan gimana jadi saya mencoba untuk ada di Instagram saya oke ini terakhir Pak ini mungkin juga tidak kalah penting saya tahu ya mungkin bisa dikatakan early birthday wishes lah juga begitu apa sih sebetulnya yang Anda ingin lakukan di usia Anda yang nanti ketika Anda sudah beranjak di usia 66 Anda punya mimpi personal atau mimpi Sogo sendiri itu akan seperti apa apa yang ingin Anda wujudkan sebetulnya ya kita tahu bahwa Sogo memulai usaha di Indonesia di tahun 1990 tentunya tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja menciptakan adanya orang wisata belanja di Indonesia nggak perlu keluar negeri jadi saya menginginkan agar Sogo ini bisa terus tumbuh mencapai tujuan itu dan juga Sogo tidak akan berhenti di sini saja di tengah suasana pandemi di tengah suasana retail yang kurang menguntungkan tapi ke depannya tentu masih ada satu usaha untuk lebih meningkat lagi bagaimana kita bisa membuka paling tidak di satu provinsi ada satu Sogo paling tidak kita tunggu inovasi-inovasi selanjutnya begitu ya dari Sogo dan kalau bisa tadi keinginan dari Sogo adalah kalau bisa ada toko atau gerai di setiap provinsi terima kasih Pak Handaka sudah meluangkan waktu berbagi bersama kami di Sotox kali ini sehat terus untuk Pak Handaka salam juga buat teman-teman di Sogo ya Pak dan Pak Mirza sampai di sini bincang-bincang saya bersama Handaka Santosa CEO Sogo Indonesia terima kasih telah berbagi inspirasi di Sotox sampai jumpa di episode mendatang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih